Intro Muhammad Zaini Abdul Ghani atau Guru Ijai Yang dikenal juga dengan Abah Durskumpul Merupakan ulama asal Kalimantan Selatan Yang dinilai sebagai wali Allah Dengan sejumlah karomah Meski memiliki karomah Ia juga Guru Semumpul selalu berpesan Agar jangan tertipu dengan segala keanehan dan keunikan Ketawa Tuhan dan kesederhanaanlah Yang telah membuatnya mencapai makhluknya Abah Guru Semumpul lahir pada tahun Pada 11 Februari 1942 27 Muharab 1361 Hijriah Di kampung Tunggul Irang Seberang Martapura Kalimantan Selatan Dan wafat Dalam usia 63 tahun di Martapura pada 10 Agustus 2005 Selain dikenal dengan sebutan Abah Guru Sekumpul Muhammad Zaini juga memiliki julukan lain Seperti Abah Guru Sekumpul Setelah pendapatan pendidikan agama Islam Yang ketat dari kedua orang tuanya Saat remaja Dia masuk ke Kodok Pesantren Dulu Kalampian Bangil Jawa Timur Dan berguru kepada Syekh Falah Di Bogor Dia lalu mendalami syariah Dan terekat kepada Syekh Muhammad Yasin Padang Di Mekah Kemudian Kepada Syekh Hasan Masyad Syekh Ismail Yamani Syekh Abdul Qadir Al-Ba'ar Syekh Syait Muhammad Amir Kutubi Dan Alamah Ali Zunaidi Berau Ibnu Jamaluddin Ibnu Muhammad Ar-Rashid Atau Petujuk Syekh Ali Zunaidi Abah Guru Sekumpul Belajar kepada Syekh Fadir Muhammad Atau Guru Gadu Dia mendapatkan ijazah Maulid Sismun Durar Dan sahabat karibnya Habib Anis Ibnu Ali Ibnu Ali Al-Hansi Dari Solo Jawa Tengah Setelah itu Dia mengajar di Kodok Pesantren Darussalam Martapura selama 5 tahun Baru pada 1970-an Dia membuka pengajian di rumahnya sendiri Dengan didampingi Guru Salman Bujang Pada tahun 1988 Dia dipindahkan ke kampung Sekumpul Dan membuka kompleks perumahan Raudah Atau Dalam Pergol Sejak itulah Kewibawaan dan karismanya Mulai terkenal luas Para tamu pun terdatangan Seperti Amin Rais Gustur Dan Gai Haji Aajib Bahkan Ada juga tamu luar Seperti Kari Malapia Singapura Dan Purunei Darussalam Di antara karomah Abang Kudus Sekumpul Yang tersebar luas Adalah saat terjadi musim kemarau panjang Dan banyak sumur-sumur mengering Dia bisa menurunkan hujan Hanya dengan Menggoyang-goyangkan pohon bintang Meski banyak yang mencapai karomahnya Tetapi tidak sedikit Dari golongan ulama juga Yang meragukannya Salah satu ulama yang awalnya Meragukan karomah Abang Gurus Sekumpul Adalah Habib Maksub Dari Basuluan Dia datang menemui Abang Gurus Sekumpul Untuk membuktikan Karomah Kuali Allah itu Dalam perjalanan ke rumah Abang Gurus Sekumpul Habib Maksub Bergumam Di dalam hatinya Jika Guru Zaini itu Betul-betul Wali Allah Maka utangku 21 juta lunas Ternyata benar Tiba-tiba saja utangnya lunas Saat itu Di rumah Abang Gurus Sekumpul Habib Maksub sedang berbincang Tiba-tiba datang seorang uang cek Kepada Abang Gurus Sekumpul Yang langsung diserahkan kepada Habib Maksub Untuk melunaki utang katanya Habib Maksub pun terkejut Bukan kepalang Sebab Rumam soal utangku 21 juta itu Hanya dia saja Yang tahu Dan diucapkannya Di dalam hati Namun Abang Gurus Sekumpul Bisa mengetahui hal itu Itulah Kisah dan karoma Abang Gurus Sekumpul Tetap stay terus di channel Ayo dikit Jangan subscribe Like Comment dan share Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 見 How's that Ayo You You Terima kasih telah menonton